Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyebutkan bahwa harga beras belakangan ini melampung tinggi. Hal itu dikerahkan adanya dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Suharjo mengatakan adanya kemarau panjang berdampak pada harga beras, di mana harga beras premium biasanya dijual seharga 10 hingga 11 ribu rupiah, kini mencapai angka 14 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara harga gabah kering-giling yang biasanya 3 ribu hingga 4 ribu rupiah, kini naik menjadi 7.200 per kilogram dan itu menjadi rekor tertinggi. Untuk harga gabah selama ini, harga gabah di angka 3 ribu rupiah. Kondisi tersebut menguntungkan petani, namun di sisi lain penggilingan kecil dirugikan. Semua ini pasti buat petani, tapi ada sisi lain yang merasa kehilangan ke bagian stok itu ada di penggiling-penggiling kecil. Karena persaingan harga yang agak kuat, gitu. Kalau kenaikan di setiap apa? Kenaikan semenjak ini, udah mulai awal September, udah udah boleh kenaikan. Itu masih berpotensi untuk kenaikan ya Pak? Oh iya, ini kalau sampai nanti Oktober, Desember tidak ada hujan, otomatis panahan akan mengkurang, permintaan banyak, pasti harga akan naik. Disampaikan Soeharjo untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah saat ini sudah menurunkan bantuan pangan 10 kilogram beras per kaka ke penerima manfaat, di mana bantuan tersebut untuk periode Oktober, November, dan Desember. Sementara terkait kondisi kekeringan, Soeharjo menyebutkan sudah meluas hingga 1.564 hektare sawah yang terdampak, dan yang mengalami pusoh sudah mencapai 355 hektare.